Pertanian organik yang berkelanjutan Efisien untuk pengeluaran pupuknya Mengolah kotornya sendiri Simba-simba dulu aja bisa Belum ada pupuk kimia Saya yakin masih bisa untuk Penerapan kembali ke pertanian organik Saya dulu manual Dari teman-teman itu masih manual Masih pakai gula balik manual Ayaan masih manual Bummer masih manual Dari semenjak 2019 Kita dapat Upo, perhatian dari pemerintah Kita dapat Mesin avonya Dan ayaan Dan transportasi, sapi Dan bangunan Kalau bantuan dari 2019 Upo itu Dapat 8 Cantanya 1 Betinanya 7 Sekarang baru tambah 2 Tetapi alhamdulillah Nanti tambah yang gunting-gunting Upo dihasilkan produksi Tiap minggunya 3 ton 150 kilo Untuk mengakses pertanian-pertanian organik Pertanian berkelanjutan Di wilayah Dusun Ngalian Itu sekitar 5 hektare 6.500 Dan alhamdulillah Teman-teman Dusun Ngalian Itu rata-rata 95% Itu petani Dan alhamdulillah Ini banyak petani Melenialnya Untuk perbaikan lahan Atau perbaikan tanah Itu lebih baik Dari pengennya Jadi untuk kedepannya Itu sangat mendukung sekali Juga rekan-rekan saya Banyak yang semangat Untuk menggunakan Rupuk pond Rupuk organik Untuk hasilnya Karena tanahnya Juga berhasil yang terbaik Dan hasilnya Beransur-ansur Juga membaik Jadi kita bisa Ada peningkatan penghasilan Kalau perbedaan Jelas Pak Dari hasil produksi Juga tidak kalah Kemarin itu Saya dapat Kubinan cukup lumayan 8,2 Dengan pupuk organik Bikinan sendiri Cuma keistimewaan Di tempat saya Pupuk organik itu Dengan aplikasi Kalau untuk Budidaya padi Kita menggunakan basilus Untuk mengurangi Hamak resek Dan blast Terus ditambah Dengan asam humat Jadi ini Sangat diperlukan Untuk pembenah Tanah Untuk residu Bahan kimia Yang jelas Dan sisi lain Keistimewaan Yang ada di pond Ini pendampingan Tidak jual produk Tetapi pendampingan Sampai ke lahan Kubu yang ada ini Pertanian yang muncul Itu Jenis-jenis padi Yang premium Dan nilai jualnya Yang premium Selisih 150 sampai 200 Perkental Ada peningkatan Cukup lumayan Dengan adanya Penggunaan Pupuk organik Sesuai dengan arahan Pak Presiden Tentunya Kami di Kementerian Pertanian Melalui tentu Bapak Menteri Pertanian Ada bantuan pemerintah Kepada para petani Atau kelompok tani Yang namanya UPO Unit Pengelolaan Pupuk Organik Pertanian yang berkelanjutan Sustainability Kita sebenarnya adalah Didukung oleh Pertanian organik Kami sangat mendukung Kita sangat komit Pak Menteri Pertanian juga Sangat mendukung Kita semua di Kementerian Pertanian Saat mendukung Ayo mari Bapak Ibu semua Para petani Sahabat semua petani Mari kembangkan Pupuk organik Untuk menuju Pertanian organik Kita di masa depan Indonesia siap Genta organik Kami siap Pertanian organik Pertanian Maju Mandiri Modern Pertanian organik